Intro Yo guys, ketemu lagi dengan kita disini Masih di segmen Sekelebat Info Dimana nanti disini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tunya guys Oke, hari ini pukul 16, lebih 05 menit ya Waktu Indonesia Barat, masih di tanggal yang sama Meneruskan informasi tadi pagi ya Dimana untuk update Global Keto Market Cap Masih belum ada perubahan yang cukup signifikan Dimana perubahannya hari ini masih turun di 0,86% Begitu juga dengan Bitcoin ya Turun juga di 1,77% guys Ethereum juga turun di 2,66% ya Belum ada perubahan yang cukup signifikan guys Karena kayaknya market juga menunggu perkembangan terbaru dari makro ekonominya guys BNB juga turun di 0,65% Kemudian XRP turun juga ya di 1,86% Dan kalau kita lihat disini perubahannya tidak jauh berbeda dari Bitcoin Jadi para altcoin ini mengikuti perkembangan harga dari Bitcoin guys Dimana perubahannya antara 1-3% Kalian bisa cek sendiri nanti ya di CoinMarketCap Kemudian kalau kita lihat disini untuk perubahan harga dari Bitcoin itu sendiri ya Seperti yang terlihat dari chartnya Masih bertahan guys di atas area support yang kita sudah bikin di area ungu ini guys Dan semoga aja area ini kuat Dan seperti yang kalian tahu ya Disini ada salah satu sinyal yang cukup bagus ya menurut saya Bahkan ini bisa dibilang sebagai golden cross cash Dimana MA200 dan MA50 ini telah membuat persilangan atau crossing Dan biasanya ini akan membuat harga itu naik ya Jika persilangannya yang MA50 ini menuju ke atas guys Dan semoga aja ini valid dan kita akan tunggu nanti seperti apa ya perkembangannya Dan kita langsung aja ya menuju ke informasi yang pertama Kita lansir dari theblock.co Dimana disini diinformasikan bahwa Coinbase guys Ini mengatakan bahwa layanan stakingnya ini bukanlah sekuritas Jadi ini masih berhubungan dengan informasi yang tadi ya Jadi salah satu langkah ya Dalam mengatur teknologi yang mendasari ekosistem staking Dapat menimbulkan konsekuensi serius dan juga negatif ya Termasuk memaksa konsumen AS ke platform asing yang kurang teregulasi Dimana Chief Legal Officer Coinbase Paul Grewal Ini berpendapat dalam sebuah postingan blognya Grewal bersikeras bahwa layanan staking untuk Coinbase ini bukanlah sekuritas Postingan tersebut muncul satu hari setelah Bursa Kraken Menutup layanan stakingnya di Amerika Serikat Sebagai tanggapan atas tindakan penegakan Komisi Sekuritas dan Bursa Mengingat pentingnya teknologi ini Salah dalam membuat regulasi dapat menyebabkan kerugian serius Bagi perkembangan industri kripto di Amerika Serikat Tulis dari Grewal Dengan memberikan mandat agresif dan menumpangkan undang-undang sekuritas ke ekosistem staking Regulator dapat mencegah konsumen AS mengakses layanan kripto dasar Dan mendorong pengguna ke platform luar negeri yang tidak diatur Tambahnya guys Menerapkan uji HW Jadi staking bukanlah sekuritas di bawah undang-undang sekuritas AS ya Atau di bawah uji HW Yang digunakan SEC untuk menentukan apakah kontrak investasi adalah sekuritas Kata Grewal Menambahkan bahwa topik apakah itu harus diterapkan pada kripto sama sekali layak untuk dibahas secara terpisah Karena pelanggan yang mempertaruhkan mempertahankan kepemilikan penuh atas aset mereka setiap saat Serta hak untuk melepaskan aset tersebut sesuai dengan protokol yang mendasarinya Layanan terkait bukan merupakan investasi uang bahkan dalam definisi yang diperluas Kata Grewal Staking juga gagal memenuhi kriteria HW untuk perusahaan umum Karena aset dipertaruhkan pada jaringan terdesentralisasi dan transaksi divalidasi melalui komunitas pengguna Bukan perusahaan umum Kata Grewal Layanan staking juga tidak memenuhi ekspektasi keuntungan yang masuk akal dari HWTest tambahnya Imbalan staking ditentukan melalui protokol bukan Coinbase Oleh karena itu ini tidak memenuhi definisi hukum kasus perusahaan umum Kata Grewal juga Terakhir layanan staking tidak membayar imbalan berdasarkan upaya orang lain Kata Grewal Layanan staking dari penyedia layanan bukanlah faktor kewirausahaan Managerial atau faktor penting dalam menentukan apakah pelanggan menerima imbalan staking Atau jumlah imbalan yang diterima Ini adalah layanan TI bukan layanan investasi Kata Grewal Jadi ini bisa dibilang bantahan ya dari Coinbase atas tuduhan SEC untuk larangan stakingnya guys ya Dan bisa dibilang ini sedikit angin sejuk lah ya untuk crypto Dan kita tunggu aja nanti perkembangannya seperti apa Apakah bantahan ini akan diterima SEC atau enggak Kita nantikan Oke Kita lanjut informasi berikutnya Kita lansir dari Watcher.guru ya Dimana disini diinformasikan bahwa Paypal Ini menghentikan pengembangan stablecoin crypto Nah ini menarik juga ya Jadi Bloomberg melaporkan bahwa Paypal menangguhkan pengembangan stablecoin crypto Di tengah-tengah kekhawatiran regulasi di industri ini guys Platform pembayaran ini menghentikan pengembangan stablecoinnya sendiri Menyusul penyelidikan terhadap Paxos yang diumumkan kemarin Ini juga termasuk rame diperbincangkan guys tentang Paxos Dan kita masih mencari informasi yang kredibel tentang Paxos ini Kita tunggu aja nanti ya informasinya Jadi Paypal ini mempertahankan optimisme seputar debut proyek stablecoinnya Yang akan didukung 1 banding 1 ya oleh dolar Amerika Serikat Selain itu Bloomberg mencatat bahwa proyek ini dijadwalkan akan tetap tiba Dalam beberapa minggu mendatang Sebelum pengembangan yang ditangguhkan diumumkan hari ini Kekhawatiran regulasi menyebabkan penghentian pengembangan stablecoin Paypal Salah satu perusahaan pemrosesan pembayaran terbesar di dunia Yaitu Paypal telah menghentikan pengembangan stablecoin kriptonya guys Keputusan ini diambil di tengah kekhawatiran regulasi dan investigasi Paxos diumumkan kemarin Penerbit stablecoin ini merupakan mitra utama ya dalam proyek Paypal Dan secara resmi sedang diselidiki guys oleh Departemen Layanan Keuangan Negara bagian New York Setelah pengumuman penyelidikan Paypal telah menghentikan sementara pengembangan untuk lebih memahami perubahan landscape regulasi untuk aset digital tersebut guys Menurut laporan tersebut ya Amanda Miller sebagai juru bicara dari Paypal mengirimkan pernyataan melalui email setelah laporan tersebut Menyatakan kami sedang menjajaki stablecoin Jika dan ketika kami ingin melangkah maju maka kami tentu saja akan bekerjasama dengan regulator yang relevan Pengembangan stablecoin Paypal pertama kali dimulai tahun lalu Sebagai aspek kunci dari investigasi perusahaan pembayaran dalam industri aset digital Selain itu tahun lalu Paypal mendapatkan BitLicense dari Departemen Jasa Keuangan Menjadikan perusahaan ini sebagai yang pertama ya yang mengubah BitLicense bersyarat menjadi BitLicense penuh Ini keren banget ya Jadi kita tunggu aja nanti perkembangannya seperti apa Kemudian kita lanjut informasi berikutnya dan masih berhubungan dengan Paypal guys Dimana disini dilansir dari Harian Crypto Globe Dan diinformasikan bahwa Paypal ini menyimpan lebih dari 600 juta dolar guys Dalam bentuk Bitcoin, Ethereum, dan lainnya pada akhir tahun di 2022 ya Ini menurut laporan yang dirilis ya Jadi raksasa fintech Paypal memiliki total 604 juta dolar dalam berbagai mata uang kripto Atas nama pelanggannya termasuk Bitcoin, Ethereum, Litecoin, dan juga Bitcoin Cash pada 31 Desember 2022 Kepemilikan ini terungkap dalam laporan tahunana yang dihajukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC Bagian terbesar dari kepemilikan mata uang kripto pengguna Paypal berada di mata uang kripto andalanya Yaitu Bitcoin Dengan Bitcoin mencapai 291 juta dolar dalam aset perusahaan Sebanyak 250 juta dolar disimpan dalam bentuk Ethereum Dan sementara 63 juta dolar disimpan di Litecoin dan juga Bitcoin Cash Paypal mencatat bahwa kepemilikan mata uang kripto menyumbang 67% dari total kewajiban keuangannya Yang berjumlah 902 juta dolar pada akhir tahun ini Seperti yang dilaporkan oleh Cointelegraph Total aset keuangan perusahaan mencapai lebih dari 25 miliar dolar Dan ini adalah pertama kalinya Paypal menyertakan rincian kepemilikan mata uang kripto dalam pengarsipannya Meskipun telah meluncurkan fitur kripto pada Oktober 2020 Dalam pengajuannya, Paypal menulis Karena resiko unik yang terkait dengan mata uang kripto termasuk resiko teknologi, hukum, dan peraturan Kami mengakui kewajiban perlindungan aset kripto untuk mencerminkan kewajiban kami Untuk melindungi aset kripto yang dimiliki untuk kepentingan pelanggan kami Aset digital perusahaan disimpan dengan kustodian pihak ketiga Yang ditekankan secara kontraktual diwajibkan untuk memisahkan aset pelanggan Dan memastikan aset tersebut tidak digabungkan dengan aset perusahaan atau aset lainnya Paypal menambahkan bahwa efektivitas kewajiban kontraktual ini mungkin dalam mencegah aset dianggap sebagai bagian dari harta kustodian Jika menjadi kebangkrutan atau kebangkrutan tidak dapat dijamin Bahkan jika kustodian mematuhi kewajiban ini Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa Paypal pun mempunyai beberapa aset dalam bentuk kripto dan jumlahnya pun tidak sedikit Ini membuktikan bahwa Paypal pun sebenarnya menerima untuk kripto Dan para pelanggannya pun cukup antusias untuk memakai kripto dalam penggunaan Paypal ini Nah menurut pendapat kalian bagaimana? Kalian bisa tulis di kolom komentar Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya Dan kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya Peace